semoga semuanya sehat ya oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang potong anemon bukan karang anemon ya teman teman ya tapi anemon teman teman anemon yang bosingnya atau rumahnya nemo itu ya itu jadi beberapa hari kemarin saya itu sempat ada anemon yang sekarat gitu ya dia itu hampir mati lah istilahnya kesedot di penyaringan gitu ya ke flow jadi akhirnya saya gambling lah istilahnya gambling gitu mencoba ternyata berhasil teman teman ya tapi sebelum kita kesana saya mau kasih makan dulu aquarium nanotank ini ya ikannya belum kasih makan teman teman kayak mana ini popannya kemudian ini pakai popan oke saya belum makan saya makan dulu ya ocean nutrition bagi teman teman yang ingin bertanya saya langsung monggo mumpung masih live dan insya Allah live ini akan sedikit lama ya karena ini saya akan menunjukkan proses pemotongan dari anemon itu ini kasih makan ini teman teman ya semoga aja kelihatan kelihatan ya si togak tak nyalakan untuk flashnya ya flash nyala nah kasih makan ini ya kita kasih makan dulu sebelum kita gembas ke anemon yang sudah saya potong sorry ya ini gak bisa diri videonya soalnya sedang live ya dan live nya ala kadernya lampunya pakai lampu dari HP kita kasih makan pakai ocean nutrition saya suka pakai pakan ini teman teman ya karena ini pakan ini bisa mencegah WS dan mengobati WS karena di makanan ini di peletnya ini tergantung itu apa garlic atau bawang putih kalau hanya gede tinggi kasih makan tuh makan makan kalau ada yang tanya langsung aja tanya mumpung live jadi saya jawabnya juga langsung live gitu gak gak lereng buka studio gak lereng buka komenan wajib tinggal nemu sama jaring aja ya oke teman teman ini penampakan si nanotank yang sudah saya rawat hampir satu tahun ya ini ini karang anemon ya teman teman ini karang anemon tapi bukan anemonnya yang akan kita bahas kali ini adalah anemon ya anemon bukan karang anemon kalau ini karang anemon motongnya gampang cukup kita potong di bagian batuk kan ini ada bawahnya itu ada batunya teman 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 batunya itu ya batunya itu kita potong aja itu kalau karang anemon gampang Alhamdulillah karang anemonnya suka seger ya suka seger bekarnya juga bagus yang ini juga yang gold 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 kuning ini juga bagus bekarnya yang lebih bagus yang atas malah sekarang jadi hostingnya si nemo ya bukan di anemon lagi kalau anemonnya penampakannya bagaimana yang sudah saya potong yuk kita intip anemon yang sudah saya potong dan sekarang Alhamdulillah semuanya sehat ya saya kemarin tuh anemonnya saya potong menjadi beberapa bagian teman teman jadi anemonnya tuh gede setelah pak tangan saya gini kurang lebih se inilah se sinarina ini ya kemudian karena dia terjepit di saringan di saringan kayak gitu ya di saringan itu akhirnya saya beranikan diri untuk gambling saya potong pakai apa pakai cutter cutternya usahakan cutter yang masih bersih teman teman ya saya kemarin pakai cutter yang masih baru jadi cutternya masih baru dan anemonnya itu langsung saya potong di di itu di overflow nya saya potong langsung gak bisa di karantina karantinaan jadi setelah saya potong baru tak akan masukkan di box box nya setelah dipotong ya setelah dipotong itu baru saya masukkan di box dan dikasih betadine teman teman itu untuk anemon mas info koral-koral murah koral murah ya teman teman koral murah itu banyak ya salah satunya yaitu kayak polip-polip kayak gini polip-polip kayak gini tapi yang bukan yang ini ya kalau ini polip-polip namanya nuklir kalau nuklir ini 35 ribu per mata satu matanya itu 35 ribu ya kalau misalkan ini ya banyak jadi tinggal ngitung kali berapa kali 35 kalau yang murah kayak gini ini ada polip-polip buton ya polip-buton ini satu frag nya gede itu 45 ribu terus jamur jamur ya tapi bukan jamur ini ya bukan jamur ini ini jamur jamur balon kalau yang murah itu jamur jerawat teman teman jamur jerawatnya gak ada disini ada gak ya gak ada saya gak punya jamur jerawat gak terawat disini jamur yang agak murah lagi disini jamur jerawatnya apa yang murah ini semurah teman yuk kita polip-buton atau zoab-buton ini tuh belakangnya itu juga polip-buton tuh ya murah ini juga ini polip-kancing yang hijau ini polip-kancing namanya polip-kancing ini 25 ribuan itu frag nya agak besar isinya lumayan banyak terus sebelahnya itu ada jamur namanya jamur superman itu juga murah 25 ribu itu dapat 4 sampai 5 mata yang itu belakangnya belakangnya kima itu ya belakangnya sendiri itu itu murah terus kalau yang murah lagi ini 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 pas yang amekar ini ya barusan tak nyala lampunya tak tak hidupkan yang putihnya malah malah kaget ada namanya polip-perumput polip-perumput itu 45 ribu frag nya gede dan juga polip-perumput ya polip-perumput sama dengan hampir sama dengan polip-perumput harganya dan juga bentuknya hampir sama kalau yang lainnya oh ini ada semangka teman-teman yang agak murahan semangka ini jamur semangka ini juga sama 25 ribuan terus jamur jerawat ini terus jamur jumai jamur jumai itu kira-kira 90 ribuan ya terus ini ada ada kendari kendari ini 50 ribu per cabang ya terus yang murah lagi jadi apa ya ya zoe yang paling murah kalau kayak kareng anemon kayak gini ini tergantung cabangnya ya kalau saya jualnya 5 cabang itu untuk yang hijau 75 ribu kalau yang kayak gini ini gul sebenarnya warnanya gul cuma karena di kamera hp-nya jelek jadi jadinya kayak coklat gini ini areng anemon gul ya jangan dipira anemon coklat dijadikan rumah sama sini kalau yang bawah ini namanya kareng anemon gul ya ada yang nyebut banana ada yang nyebut 24k tapi saya nyebutnya kareng anemon kuning ini 175 per cabang kayak gini ya per frag ini satu frag di satu cabang itu 175 kalau yang ini duncan ini 200 ribu per cabangnya per mata ya duncan ini ekspor ini oh apa ekspor impor kalau yang polip yang lainnya ini agak mahal teman-teman di encinator ini 100 ribuan ke atas yang agak murah lagi ini ini namanya pipa salim pipa salim ini satu bongkang agak gede itu dia 40 ribu oke sekarang ke anemon dulu ya kita sekarang kan bahasanya anemon anemon potong anemon ya pengalaman potong anemon bukan karang anemon ini karang anemon tapi ini pengalaman potong anemon yuk kita ke kolam ya ke kolam ke akwarium sebelah di sana teman-teman nah ini ya disini adalah akwarium karantina teman-teman karantina untuk koral-koral ya bukan karantina sih sama akwarium jualan ini ini ada nemu sedang tidur di anemon karpet lorik ya karpet lorik itu hijau ada putihnya sebelum ke anemon tak sebil dulu untuk harga-harga yang ada di ijarak kawatik ya depan saya ini ini ada karang melati disini karang melati ini 75 ribu gede teman-teman ya kalau kira-kira saya tangan saya gini terus apa lagi donat ini ada donat disini ada donat hijau poleng hijau biasa ini gede-gedue teman-teman tangan poleng ini di donat terus untuk cendol ini ada cendol hijau sama cendol putih ya cendol hijau ini disini 130 ribuan yang gede ini yang kecil itu 100 ribuan yang kecil ini tapi ya yang ini agak kecilan lagi ini tak jual 80 aja ini yang kemarin di awal nanotank sakit tak dijual ya ini rencananya biarin gini biarin sembuh-sembuh sendiri kalau misalkan tidak sembuh ini yang separuh tak potong sinarina merah sinarina merah ini 125 ribu teman-teman yang gede ini yang kecilan ini 115 seru apalagi ini tadi ada nuklir ini ada ada zowa nuklir dead ini 35 ribu per mata satu matanya 35 ribu titipan kira bukan punya terus ini ada zowa yang murah ini kayak gini ini zowa poli baton tinggal satu bongkaan ini ini 40 ribuan ini juga ini titipan ini kemarin ada pelanggan yang zownya sekarat taruh disini akhirnya ada yang separuh hidup lagi ya yang separuhnya masih bosong terus disini ada polip cengkeh teman-teman polip cengkeh itu disini 60 ribuan ya 60 ribuan terus disini ada kima kima teman-teman kalau misalkan teman-teman mau nambah filtrasi alami saya sarankan pakai kima ya kima ini warnanya cantik ini 60 ribuan disini juga ada kima kima nya tinggal 5 ekor saya warnanya yang cantik disendiri ini ini sama ini ya biru gitu birunya ini yang saya masuk tadi ada jamur superman ini oke sekarang kita ke anemon ya ini vg kendari ini pengen kendari tidak dijual dulu karena induknya ini belum saya potong terus ini teman-teman pengalaman saya ketika saya menjumpai anemon saya berjalan-jalan dan akhirnya jalan-jalannya gak ke lokasi yang tepat gitu ya akhirnya anemonnya sekarat wis koyok ngiler banget ngiler pokoknya wis ngiler terus dia hampir mati gitu ya akhirnya tak potong jadi berapa ini ini sebenarnya cuma satu teman-teman ini cuma satu tapi ini karena saya potong jadi ada kalau gak salah 4 atau 5 ya ini saya gak berani megang dulu karena dia biar nyaman dulu gitu ya ini yang ini 1 2 ini wah ini yang kecil sendiri ada loh ini ini kecil sendiri ini ternyata hidup tak kira itu mati pokoknya kalau gak salah ini jadi 5 ya jadi 5 ekor dari 1 tak jadikan 5 anemonnya ini yang paling gede ini ada 2 ini gandeng lah 2 iya ada 5 teman-teman yang paling kecil ini kecil ini melihat enggak ini ceritanya gini teman-teman jadi disini itu anemonnya kan gede gini ya makarnya gitu ya dia itu kena web maker web makernya kan 2 disini web makernya 2 kebesaran dan dia akhirnya gak nyaman kemudian ini kan boxnya ke itu ya keangkat-angkat gitu akhirnya dia itu kesedot kemudian jalan-jalan dan akhirnya nempel di saringan ini ini ya nempel di saringan ini anemonnya akhirnya ketika menempel itu saya tarik gak bisa malah separuh ada yang saya tarik brodol akhirnya saya putuskan gambling gambling disini akhirnya saya ambil cutter dan saya potong disini jadi 5 bagian ada beberapa bagian itu yang tinggal apa namanya dagingnya aja dagingnya karena gak ada orangnya atau gak ada tentakelnya kayak gini saya buang dan akhirnya sekarang jadi 5 ya ini hasilnya saya potong jadi tips-tipsnya gitu teman-teman ternyata bisa ternyata ya ini karena darurat ini bukan karena sengaja saya potong anemonnya itu tapi karena darurat daripada mati lebih baik saya buat praktik praktikum motong anemon anemon jago merah emang-emang jago merah itu kisaran 200 ribuan teman-teman kalau jualnya ya ini jadinya sekarang jadi 5 lumayan kan jadi dari 1 tak potong sekarang jadi 5 cuan kan lumayan nanti kalau benar-benar sehat baru bisa dijual ini masih adaptasi ya ini 1 minggu sekali tak kasih makan udang ini ini masih 1 mingguan ya ini ya dari proses saya potong jadi saya potong itu saya kira-kira main feeling lah ya potong anemon itu saya feeling kemarin saya feeling kemarin pokoknya saya potong di bagian yang belakang sendiri nah sendiri saya potong pakai cutter ini jadinya hasilnya ini tanpa rekesa ya memang benar-benar dia itu kesedot dan saya potong jadi 5 bagian sekarang dan ternyata ambillah hidup ya malah yang kecil sendiri ini lah nah ini kecil sendiri ternyata hidup jadi intinya teman-teman kalau misalkan ada anemon yang ya jangan buat praktis sih tapi kalau misalkan terpaksa gitu ya kalau terpaksa kalian ambil aja cutter yang masih bersih masih belum terkena air atau dia itu masih masih dari toko gitu ya langsung aja potong tengahnya seret gitu kemudian setelah dipotong baru taruh di box kayak gini ya boxnya ini diangkat jangan sampai kena arus dulu arusnya cukup dari dari samping-samping ini aja ada lubangnya kan kasih betadin setelah itu di betadin kurang lebih 1 jam setelah itu baru nyalakan WM nya biar ada arusnya gitu ya kayak gini loh ini hasilnya saya potong ya hasil dari potong anemon anemon jagung iju lumayan kan eh kok jagung iju jagung merah teman-teman anemon jagung merah dipotong-potong jadi 5 bagian ini yang paling kecil teman-teman nih hidup kan tak kira itu pokoknya saya kan main gambling ya sebelumnya emang gak pernah saya itu main potong-potong anemon cuma karena accident atau kecelakaan jadi saya itu gambling memberikan diri kalau misalkan mati ya sudah memang berarti bukan rejeki saya kalau misalkan hidup berarti rejeki saya ini mau dipotong juga ayo ini ada disini ada anemon carpet lori sekarang sedang di using sama si limu kalau mau dipotong tipsnya motongnya kayak gini teman-teman kemarin itu saya gak begitu itu ya karena gambling jadi kalau ternyata setelah pengalaman saya motong itu pokoknya dia itu selama masih ada dagingnya kayak ada tentaklenya gitu bisa dipotong contoh kayak gini potong seret gitu ya ini satu sudah 2 seret tengah bibirnya ini kelihatan kalau misalkan langsung separuh ini juga bisa separuh kena kena bibirnya misalnya kemarin enggak sudah pokoknya tak potong-potong jadi berbagai ini jadi 5 ya ternyata jadi 5 dan ternyata sekarang alhamdulillah sehat semuakan itu kan ini waktunya makan ini sudah hampir 1 mingguan saya kasih makan dulu pas awal motong itu saya kasih makan dulu dapat 3 hari baru tak kasih makan dikasih makan apa udang udang kupas udang kupasnya ditaruh di atasnya tentaklenya si anemon setelah dipotong jangan dikasih makan dulu tapi diobati dengan betadil itu teman-teman tipsnya gitu kalau misalnya motong anemon tapi jangan dicoba dulu tapi kalau misalkan memang terpaksa atau ada esiden anemon mutu ke sedot ke sedot ke kayak gini ke overflow langsung aja kayak saya tadi ambil cutter yang masih baru potong jadikan banyak kayak gini jadi 5 kan lumayan anemon jago merah jadi 5 kali 200 ribu 1 juta lumayan 200 ribuan gitu ya kan lumayan ini sudah ada yang pesen ini teman saya di Malang ada yang pesen kalau misalkan ini hidup sampai 1 minggu ini sudah ada 1 minggu kan tak borong ini ada ada 4 ya yang kecil ini biar jadi kenangan-kenangan saya hasil motong 4 kali takai 200 ribuan kan ini lumayan itu ke pedagang kalau misalkan kemen juga pembeli disini ini 250 ribuan lah tidak ada 200 ribuan ya sudah cukup lah karena ini hasil hasil praktek aksiden tapi berhasil motong anemonnya tapi kalau misalkan nanti ada asiden lagi misalkan ini kesedot sama WM siap saya potong lagi ya mungkin-mungkin kalau misalkan prosesnya ini dia sampai kesedot ke sini tak live kan biar kalian bisa tahu bagaimana prosesnya motong anemon dari video saya ya oke sekarang kita kembali ke nanotank dulu ya ini stok sementara di Izar Aquatic tinggal ini teman-teman ya sama di aquarium yang panjang itu cuma memang saya kurang fokus ke stok coral karena kesibukan ya teman-teman ada beberapa kesibukan dan juga rencananya memang saya mau pindah jadi kalau misalkan mau pulak lagi itu kayak gimana gitu ini ikannya minta makan ikannya disini tak kasih dua ya ada cicit dan apa namanya ini kakak ada yang nyebut keling ada yang kakak tapi saya ini kakak kalau kima saran saya kalian wajib pakai kima ya karena kima ini memang filtrasi alami saya akui dia itu nyerap nyerap nutrien juga iya cuma dia juga bantu untuk nyerap kotoran yang ada di air laut ini oke sekarang kita kembali ke nanotank nanotank ini nanotanknya ini masih belum saya wc masih tetap belum saya wc masih repot ini baru pulang ini belum saya wc jadi kalau misalkan kalian tanya apakah ini dirawat ya sebenarnya ini rawatannya adalah 2 minggu sekali ya tapi ini sementara ini belum saya wc udah 2 minggu lebih belum saya wc cuma alhamdulillah masih aman ya terutama karang anemon sepoknya kalau saya itu parameternya masih pun tidak pakai test kit itu disini karang anemon ini kalau karang anemonnya sehat masih bisa mekar kayak gini melambai kayak gini ya itu berarti airnya masih stabil dan masih mancur ya oke ada yang tanya tadi apa ini semuanya selain waktu atau otb toko ini jendengan ini tuh toko pak ini gudang pak ini toko ini rencana mau pindahan itu akan aja ada rezeki ya tapi ini mau update stok kok gimana gitu ya soalnya mau pindahan ya jadi mungkin untuk update stoknya tipis-tipis aja lah karena kemarin sempat kirim-kirim cuma karena kesibukan itu jadi gak sempat kirim lagi ada sepertinya beberapa pelanggan di Militar di Jogja itu minta kiriman cuma saya bilang masih sibuk pak gak bisa kirim-kirim dulu tanya apa lagi pak kima untuk kima itu disini 60 ribuan teman-teman yang warna biru-biru gitu kayak tadi yang di video yang di sebelah akwarium panjang itu itu 60 ribuan menemukan korona alga gimana bang akwarium saya udah 2 tahun gak ada koralin pak saya memang pakai obat-obatan kalau saya murni ya jujur saya gak pernah pakai obat-obatan tapi koralin kayak gini coba ini filtrasi saya 3 meter ini ini full dead rock semua dan saya gak pernah pakai obat dan sekarang dead rock saya jadinya live rock ini ini tanpa rekayasan gak pakai obat-obatan dia dead rock saya biarkan ini kurang lebih 1 tahun jadinya live rock semua ini ya bawah ini juga full dead rock jadinya live rock semua bahkan di kaca-kaca ini jadinya ada banyak koralinya ini berantakan isinya isinya full dead rock semua batu-batu top bahkan di atas ini ini akuarium untuk ikan tapi gak kerawat ini full dead rock tapi sekarang jadi live rock semua kalau tips ya dari saya kalau misalkan teman-teman pengen munculkan koralin itu ini ini koralinya muncul di kaca ini gak bisa dikerik pakai tangan tuh keras loh keras bisa tapi keras tipsnya apa ya cukup dihirutinkan wc aja wc terus filtrasnya gendang atau tepak ya sudah cukup ini malah saya tambahkan kimah-kimah disini ternyatanya kimah tadi ini ada kimah kalau lu mengajang sitarnya monggo merapat ke toko saya bukan toko kudang 5 sisa 5 ekor 60 ribuan monggo yang bagus warnanya ini ini dan yang lainnya ini warnanya hijau ada yang biru-biru malah ini ada koralin alga ini koralin malah disini teman-teman kalau misalnya di depan malah risih saya ini harusnya dikerok tips tembukan koralin kalau saya cuma satu cukup di rutin wc aja tuh kalau mau koralin belakang koralin semua itu full koralin alga ini koralin koralin ini tanknya masih belum satu tahun kalau ini kalau ini belum satu tahun tapi koralinnya sudah banyak masnya dua tahun kok gak ada koralinnya itu malah aneh gimana ceritanya itu ayo apakah masnya jarang wc atau pakai obat-obat tertentu atau jangan-jangan pakai nopok-nopok dan sebagainya kalau saya jujur ya mas untuk akwarium yang ini dan sama masih kuna noten itu juga sama saya gak pernah pakai obat-obatan nopok-nopok enggak ini juga akwarium yang ini gak pakai obat-obatan cukup rutin wc aja ini 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 stoknya yang sekarang ada di jarak koti cuma ini tinggal ini teman-teman ini ada karangkuku kerusi walan jawa polybuton polybutonnya bergedue ya terus ada polycandy grade A ada hue hue 2 warna terus ini ada banana banana kemudian ini ada k3 k3 nya gede tinggal satu untuk ikan gak tak jual ini ikan kesayangan saya ini mana tadi ikan korabu buaya biasanya sering nongol di konten itu itu teman-teman kalau misalkan koralin alga saya gak pernah mancing pakai obat-obatan tapi dia muncul sendiri itu kan belakang koralin alga kalau misalkan 2 tahun gak muncul koralin jadi masalah apa ya jadi pertanyaan sendiri juga buat saya harusnya kalau misalkan sudah 2 tahun koralin pasti ada koralin munculnya dari alga hijau dulu dari alga hijau nanti kalau sudah lama dia akan jadi koralin kayak gini tapi ini masih jadi mitos ya teman-teman apakah aquarium yang memang ada koralin alganya kayak gini itu apakah macur atau mantur itu gak jaminan teman-teman ya kalau misalkan ini sudah matur beberapa itu ada yang mati ada yang sekarat kayak gini ada kok jadi aquarium yang ada koralinya itu belum tentu lah ya memang ini sudah lama ya koralinya sudah banyak ya menurut saya sudah matur cuma gak jamin aquarium yang sudah banyak koralin itu untuk biotanya hidup 1% karena dia itu mereka itu semuanya lalu hidup jadi yang tahu hidup dan matinya itu cuma yang pencipta ya kita hanya bisa berusaha kayak ini cendol ini ini cendol nya sudah rawatan lama teman-teman ya jadi stoknya ada stok lama ini ini catok yang lama ini contohnya cendol yang kecil ini dia sekarang sudah mulai agak adanya rontok dikit tapi ini masih gak masalah dia masih makarnya maksimal teman-teman disini ini tapi karena lampunya saya matikan yang biru jadi kurang itu ya kaget jadi makarin gak maksimal untuk arusnya gimana arusnya itu kalau saya pakai cendol itu arusnya agak ini agak pelan ya kalau cendol ijo itu suka yang agak slow kalau misalkan dikencengi harusnya dia gak mekar maksimal donate kode kalau misalkan mau monggo ayat kirim kemarin saya sempat kirim ke jogja untuk donat yang gul juga sama ukurannya segini ini rawatan kurang lebih 3 bulan di saya ini donat ini ada donat ijo 20.000an monggo hahaha baik promosi kembali ke nanotank monggo kalau ada yang tanya lagi kalau ini karangan emong karangan emongnya perwatannya mudah parameter air yang penting jaga jangan sampai kasinan tapi memang ada beberapa kasus kayak nanotank ini kemarin sempat kasinan kan cuma dia bertahan yang gak bertahan malah cendol dan donat disini tanya apa lagi ada yang bertanya tadi om apa sih penyebabnya big tree tidak diserap orang saya coba dosing malah naik terus big tree apakah terlalu sedikit koral wah itu sudah tanya tapi sudah tahu jawabannya om gini om kalau big tree saya dulu sebelum sebelum ada kima big tree saya selalu over ya semenyak saya pakai kima ini ada kima satu disini bitri sudah stabil dan sekarang saya tidak pernah pakai test kit lagi saya punya saya test kit nya test kit bitri lengkap test kit NO3 NH3 terus pokoknya gulani nitrat amonia dan sebagainya saya punya semua terus untuk bitri juga lengkap sekarang tidak pernah pakai test lagi karena sekarang sudah ada kima dan air air sudah stabil ya gitu jadi kalau misalkan koranya sedikit sama yang pakai dosen big tree ya gak apa pak ya ada fungsi ini jadi untuk big tree itu harusnya koranya banyak ikannya sedikit ini lihat ini kan ada nanotank saya nanotank nanotank ini ikannya 2 saya ikannya 22 ikannya 22 koranya koranya banyak ya loh koranya banyak yang gak sehat sampai sekarang yang masih belum mekar ini VG kayaknya VG ini perlu saya operasi ya maksudnya saya 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 sigari biar jadi banyak gitu ya VG ini perlu dikarantina dan biar dia beranak lah bukan beranak sih dibela-bela biar jadi banyak gitu Pak kalau B3 masalah B3 dulu saya masalahnya cuma itu selalu over memang selalu over apalagi ini kan pakai ASB saya ASB nya pakai BT tak kasih tahu ya BT nya blue tracer ini tinggal satu box blue tracer pakai garam ini garam ini memang itu apa namanya kadar B3 selalu over teman-teman terutama di KH KH nya pasti over kalau pakai B2 makanya saya disini saya siasihati pakai kima ini saran jari teman-teman di river malang juga kima itu wajib salah satunya untuk nyerap B3 yang over itu pak ya saran saya pak aquare pakai kima dan kalau misalnya koral tidak pakai B3 pak jangan pakai dosi B3 sekarang saya tidak pakai dosi B3 karena sudah gede untuk ada B3 dari garam blue tracer ini oke gitu pak jawabannya fungsi koral alga apa sam koral alga itu fungsi apa aku takut ini koral alga itu malah ngeleng ngeleng kok malah apa namanya malah ngurus pemandangan gitu kalau teman teman di beberapa river itu bahkan ada youtube bilang itu koral itu tandanya aquarium matur tapi misalnya matur aquarium yang disana itu kenapa ada beberapa yang mati ayo jadi koral alga itu bukan penentu aquarium matur atau bagus dan sebagainya nyerap apa enggak malah kalau koral yang alga itu malah nyerap nutrisi dia kan alga malah hidup jadi dia butuh nutrisi juga gitu kalau misalkan dia dikatakan sebagai pertanda aquarium itu matur atau sudah sehat banget itu enggak enggak jamin kalau misalnya koral alganya muda di sebelah tapi no es mati mati sekarat gitu ada lagi yang tanyakan mau masih live enggak kerasa setengah jam 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 berapa ini jam 8 oke masih ada waktu ya jadi yang untuk nanoteng ini koral yang paling sehat yang paling awet adalah zowa paling gampang zowa paling gampang jamur merah rekom buat yang masih baru main akorm laut koral yang paling gampang banget terapatannya yaitu zowa jamur jamur balon ada yang minat monggo dijual hahaha ya memang dijual teman-teman ada saya ada satu lagi untuk jamur balon yang warnanya orange ya dijual dengan harga 800 kian-kian hahaha ada kolektor saya disini cuma tampilkan satu jamurnya untuk yang balon warna orange dan kuning untuk disini yang tadi ada yang tanya komen tentang lobed ini ada lobed satu yang paling apet lagi disini apa itu sinarina merah tapi memang saya akui yang paling signifikan perkembangannya itu adalah zowa dia dari satu beranak jadi ribuan banyak ini dulu cuma lima lima ekor sekarang jadi b dihitung kalau diuangkan misalkan ini ada 10 misalkan ini lebih 10 ini kisaran 50 kali 35 ribu kemarin soalnya ini saya laku yang paling baru kemarin itu ada 3 mata itu saya hargai 35 ribuan per satu mata itu ya harus kalau ini soalnya dia bisa gede ini gak bisa gede kenapa karena dia terlalu rimbun terlalu banyak gitu pak jawa dan jamur yang paling gampang blasto juga gampang kok blasto ini blasto dua warna atau blasto hijau merah gampang yang penting kuncinya satu di WC tapi kalau ini gak saya WC dua minggu ini malas esok apa kapan minggu sekalian jawa atas juga jawa ini juga jawa jamur juga sama jamur jamur pokoknya gampang jamur jamur gampang enggak ada yang tanya lagi monggo kalau gak ada saya tutup sekian dulu insyaallah bisa akan live lagi di jam yang sama atau mungkin lebih malam lagi teman-teman oh ada yang ada yang tanya lagi mumpung masih belum saya matikan gimana cara nyetop jawa kalau nyebar kemana-mana kemana-mana cak jawa di stop yodhi cabut pak kalau ini ini ada nukleir dead ini terlalu gede kan ini 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 dipotong di frag lagi di frag lagi ini kan lumayan nanti kalau bisa banyak di frag lagi kan bisa jadi cua teman-teman kalau misalkan butuh jawa tinggal di klik aja pengen yang mana nanti tinggal dikirim totalan totalan burih mas bagi tips karangan cak api lagi karangan emon pengalaman saya cak karangan emon cg kadar garam kadar garam dia pasti merotol karangan emon itu paling sensitif misalnya masalah lain nitrat fosfat amonia amonia itu ikan kemudian ada big tris saya saya enggak begitu reken apalagi saya sudah enggak pakai tes kita menem lewis ribet tes malam mau tak jual ada yang mau ada lengkap ada 6 paket murah ayo yang mau enggak enggak tak pos ening komunitas enggak mau tak jual lelang ada 6 paket ya bikinnya ada ada CA KH MG 3 kemudian ada yang satunya nitrat fosfat dan ammonia 6 paket ayo pyrois semuanya produknya dari red sea saya enggak pernah pakai produk lain untuk tes kit saya setia ke red sea kalau mau silakan nanti tak post di komunitas monggo dibuka harganya langsung 6 ditolak soalnya saya sekarang enggak pernah pakai tes kit kita ini di tes kit ini di tes kit itu ngeluh malah ngeluh kita geneng no baban no tak tambah iklimah sekarang hasilnya yuk jempol pokoknya itu sampai kasinan karena karangan mon itu sensitif dan teman-teman untuk karangan mon itu dia suka arus arus segede untuk yang ini saya pakai WM Jibo SW4 keempat ya gede harusnya cuma karena takasih frag disini frag base jadi enggak iso ombak dia suka banget arus gede jangan sampai arus selu atau sepoi karangan mon gul banana dan karemon lainnya dia suka arus kenceng banget loh tentunya terapakah kita tanya mas rekomendasi lem coral kebatu wah iki ambil no ya ambil dolar malam sepat ambil lem coral kemarin aku jualan di toko online cuma karena stoknya habis akhirnya enggak jual lagi ambilkan ya ini kalau lem coral itu pakai ini pak coral glue namanya ini ada dua macam A dan B dicampur ini dia kuat banget langsung ke batu atau dalam air langsung dia bisa tapi tetap kalau misalnya dalam air itu butuh trikusu ya ditekan tekan dulu ke batunya kayak ini ini semuanya saya tuh saya limb soalnya tidak dilim dia pasti ceblok diganggui sama sama si itu apa namanya jabing glodok dia bu jabing glodok tambeng akal ini lemnya pak tuh melasir lampu kamera biasa ini harganya 55 ribu cuma saya habis stoknya tinggal satu ini tak buat sendiri nanti kalau ready tak segera tak hidupkan lagi untuk tok kopet dan shopping nya kemarin ada beberapa yang order sih cuma kok yang buat ini pas spray yang gak buat jadi gak bisa nyetok lagi saya ini lemnya kayak semen gitu teman-teman tapi dia aman ini sudah saya pakai 2 tahun dan teman-teman di malang itu sudah lebih 5 tahun dipakai jadi ini sudah riset ya dia itu produk lokal buatan anak malang bagus ini lem koral murah tapi gak murahan dan lengket banget ini pokoknya semuanya tak lem koral pakai tadi biar gak dijatuhkan sama sejak blotok apa lagi tanya apa lagi tadi belum tak jawab dan ganku menciut mekar menciut mekar enggak kene anu apa kok bongko paling kat ini bu neng karangan neng konek tanda tanda apa neng il konek bronjeli paling masyarakat bronjeli kok ayo bronjeli bronjeli salah satunya adalah karena parameter air muda stabil misalnya bicara golongan nil 3 big tri ngeluh tambahan pak ini aku tidak usah mikir ngono tak stabil berarti asini menik kunci kuning asini 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 sampai 10 25 katas pasti dia mekarin gak kok ini berarti salah terutama asini mau kasih neng dia akhirnya jadi rontok atau ngisut dan jadinya kena bronjeli ini apa harusnya apa pak harusnya kenceng muda lampu ini apa karena ini seneng lampu yang pare gede aku tidak ngomong buat lampu saya duduk ukurannya buat sebenarnya ya pak ya saya ini lampu aku tidak tahu tapi par soalnya apa misalnya kita itu maksa misalkan aquarium ini aquarium untuk nanotank ini ukuran 40 ini tak kasih lampu 100 buat tapi pare tidak sampai percuma gosong orangnya gosong kb malah tidak mekar par apa tanyakan ke tukang lampu aku tidak ngerti aku promosi dagang saya ada rekom lampu bagus murah meriah dari namanya di tokopet media harapan salah satunya adalah ini saya langganan dari sana ini lampunya dari media harapan ini juga sama media harapan DIY itu juga sama media harapan DIYKB ini sekarang sementara pakai fitur soalnya yang bardinya yang sebelumnya tak pakai DIY ini tak pakai di apa namanya di sekolah dipakai proyek anak-anak di DIY api korek di yang masalah pakai di asalkan tahu par nya saya yang tahu yuk tukang lampunya aku enggak ngam soal aku dudukkan lampu aku cara ngukur par pi ojot aku ngaku pak aku dudukkan lampu aku enggak ngerti ada alatnya sendiri ada alatnya nanti cemplung nonang kolam atau aquarium di dalamnya kayak gini kalau misalkan kita pengen tahu par secara kasamata lihat videoku ini siler 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 coba kalau misalkan ke aquarium yang lain ada silernya kayak ini silernya ada ini ada harusnya ada harusnya tapi siler dapati dapati onok koyok pabrian mau kan siler enggak itu ada kalau yang pabrian ini fitu masihpun pakai fitu siler lihat koyok gelombang gelombangi apa yuk koyok 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 toko samian renang neng koyok renang terono cahaya masuk kena ombak kan onok ingin ini koyok bayang bayangan itu itu parnya itu kita harus mengukur pakai alat yang tahu itu tukang lampu kalau saya bukan lampu jadi enggak paham par-parnya saya konsultasinya lampu yang itu tadi yang saya rekomendasikan di video sebelumnya namanya ini adalah media media harapan coba klik aja nanti di toko pad di media harapan pasti muncul lampu yang recommended hasilnya bagus masih mudah iya aku pakai auto mas aman garam garam aman berarti liane paramat liane sama kudu tes kita mumpung aku tak do tes kudu aduh guyonto ay bejau menunggu ada yang tanya lagi saya tutup kesel guyonto ay beskintilah igis hampir satu tahun semua lagi pokoknya ini nanti lagi tak lihat di kalender ya pokoknya hampir satu tahun kalau misalkan teman-teman nyimak dari awal akorm ini memang sempat crash kemudian kemarin ini juga crash lagi karena kasinan saya tinggal itu cendolnya separuh agak sekarat dan yang donatnya gak bisa saya selamatkan disini kan ada donat kemarin review alat auto top up ya sebelum saya akhiri auto top up ini pak saya pakai auto top up mereknya smart rift ketika di toko pad di shopee ketika smart rift alat kok ini cantol dan disini ada ini kelampungnya saya sabut ini kalian kalau jeninya tutup apa dia kalau misalkan level misalkan ditaruh disini segini levelnya dan airnya di bawahnya ini otomatis dia akan naik sampai tet airnya akan naik sampai segini ditutup ini sampai levelnya kita tentukan sampai berapa misalkan mau kamu pengennya dia nambah 10 meter ini namanya sensornya ini bisa dicelup teman teman sensornya ini bebas dicelup misalnya kerendam air gini kelihatan ini kerendam gini ya kerendam full gini tidak apa sensornya aman kalau random tidak mati tidak gongko itu ya ini namanya auto top apa yang tanya tadi ya tinggal kita atur taruh di sum kita taruh di sum tentukan level ketinggian airnya sudah beres tinggal dipasang untuk harganya saya sepil harganya itu auto top up dari smart up ini saya dulu beli harganya kisaran 140 ribuan sama ongkir jadinya 150 alatnya ini smart rib terus ini nyambungnya kemana nyambungnya ke galon ini jadi kalian wajib sediakan galon kalau misalkan pengen yang praktis galonnya taruh di di mejanya sekalian ya di samp bawah kemudian taruh galon di sana kebesaran ya jadi taruh di samping harusnya dari bawah sini tuh ini auto top up ketika jadi anu di tokopad atau di shopee lah auto top up atau ketika kaca atau kata kuncinya pasti keluar ini kayak produknya smart rib ini bagus ini sudah saya pakai kurang lebih lima bulanan ya sudah lima bulanan awet kabelnya kabelnya panjang panjang kabelnya enggak medit kabel terus selangnya juga enggak medit panjang teman-teman jadi nanti akan dapat selang kayak gini ini selang ini selang in out ini untuk ke sam yang ada tadi itu ada 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 apa jenis ya ono ikunilah kelampungi yang ini dari yang out ini dari ini dari galon galon sedot misalnya memang level ketinggian airnya kurang akhirnya langsung sedot otomatis dari sini enggak usah bingung-bingung nyuntek banyu ini diisi kalau teman-teman pakai ro boleh pakai banyu apa namanya cleo boleh banyu sumur boleh tapi sumur tanggung di itu untuk silahkan ketika di toko pet atau di shopee yang nyebut shopee toko pet oleh komisi terapam enggak ada dana pak aliran dompet kapas waduh aku kan aliran dompet isi berambang tapi makan tak doling tes kit tak jual misalnya minat yang monggo tak pos di komunitas silahkan di komen di buka harga berapa ada enam itu tak foto nenggo juga biar cepat beranak kasih apa um aduh saya bingung ini kasih apa kasih apa gini saya enggak pernah pakai apa apa pak nezowa kok aku armen nanoteng ini enggak pernah kasih apa apa cuma 2 minggu sekali saya rutin wc sama dikasih bakteri sekarang baterinya saya dapat dibahan lagi baterinya enggak usah tuku dari produknya brickwell aquatic bakterinya ya ini oleh bahan karena tinggal sedikit mungkin tinggal ceparuh nya dia beli lagi baru yang saya rawat ini dan ini kasihkan saya ini lumayan oleh bantuan kalau yang murah pakai ini ini untuk bakterinya dari black yang murah nah kalau murah pakai ini black bakteri sudah ini jadi untuk perawatannya saya cuma wc 2 minggu sekali 2 minggu 1 kali kemudian di dosing bakteri gak usah dosing dosing makanan koral koral food atau kayak gini gini ya minum dulu sempat saya dosing pakai gini gini akhirnya aja semua ini tak gua ini memang bayar enang tokoku enggak wiki mau wiki wiki kenai gitu ya terus apalagi ayo endang tak lahir ya selak bengi jangan diopera break pasti beranak ya iku dijawab di sana koncon ini ya iku mau spodoh bener bener jangan dibelah pindah kalau disini disini terus ini dari 5 jadi buahnya hero ini ini diwang hero ini lumayan kan jadi cuan satu matanya 35.000 untuk ini nukleer dead nanti silahkan ketika jadi shopee atau di tokopet nukleer dead berapa harga matanya ini sudah di harganya di bawah pasar semua ini tak korting jadi 35.000 teman-teman disini itu ya terus tanya apalagi oh ya dompet berambah tutup apa waduh ke sambar bintang pasir terus yoi yoi kupa bintang pasir itu dia butuh butuh pasir yang luas kalau misalkan jendengan kasih kayak saya ini ya pasir nya kan full koral semua nah bintang pasir nya mau kemana mau tidur dimana coba ayo pasti yoi itu naik naik kesini semuanya makanya saya sekarang enggak pakai bintang laut pasir dulu pas ini enggak ada koral disini pakai bintang laut pasir fungsinya apa bintang laut pasir fungsinya satu bersihkan kasir kedua makan detritus atau tele iwan itu masih belum teruji klinis ya untuk yang makan tele iwan tapi kebanyakan ngomong seperti itu oke mantap mas oh mantap bisa makna sama nyumanta tambahan disini ini tidak mantap ini soal pakaian mau pindahan nanti saya pindah untuk aku nanoteng ini filter belakang kan ini kan filter belakang enggak pakai skimmer nanti mau saya pindah ke aquarium yang ukuran 50 filter bawah aquarium ini oleh hibahan pelangganku api angk lampu fitu ini oleh hibahan tidak tuku dua malah dikasih spektra ada dua dikasih lampu yang ini beli ini ini dari media harapan lampu yang ini dapat hibahan satu itu juga satu rumah ini oleh bahan aquarium ini untuk aquarium apa namanya eko aquarium jamur balon ini juga dapat dari bahan ya balon yang kuning ini iban dari pelanggan tapi satunya jual suruh jual saya terus omong yang tanya apalagi wih tidak pakai oxigen enggak mas oxigen ini tak gawih wadah ini 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 ada di bawah oxigen nyata pakai wadah yang saya buat DIY big tri ya ini magnesium DIY terus ini kalsium DIY perumuda di wadah yang kh tak masukkan ke ketolakuan nice menu ya enggak oxigen meneng oxigen itu kalau saya ya rekom nya segan itu untuk fko saja untuk orang saya enggak 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 rekom sempat ngilrah soalnya wis kalau misalkan teman-teman mau debat oxigen saya enggak menguat ini karena pengalaman saya gitu itu berdasarkan pengaraman saya punya aku beranak malah bingung tak kasih tak kasih berhenti makanya itu ini loh itu panggil Pak aku katanya ngeser jamur-jamur ini memburi terus ini makanya tak frag lagi itu makanya di frag mana ini full aku sebelah aku aku apa ya tak pisah-pisah lah disini donat sama sinarina gitu ini ini campur ini campur jamur campur blasto campur jamur jamur apa ini ultra fire produktis campur blasto mana ini blasto musa merleti atau pipas alim ini bos lokal campur karanganem campur duncan campur zoa mana campur acan oke campur campur ini bahwa ini blok jawa blok jamur blok donat blok sinarina ngonel 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 mas makasih oke semuanya terima kasih udah menonton kt1 jam kalau ada pertanyaan silahkan ketika di kolom komentar lagi ya insya nanti akan saya jawab segera responsif oke terima kasih teman teman udah menonton salam sang pengendali air karena kita itu memelihara koral dan ikan itu yang dipelihara bukan koral dan ikannya tapi akhirnya makanya yang dibutuhkan adalah kesabaran sampai jumpa sampai jumpa terima sampai jumpa